Intro Beberapa hari yang naluk, OPPO Indonesia baru saja meresmikan OPPO Reno5 dengan keunggulan pada teknologi perekaman videonya. Di negara asalnya, OPPO baru saja akan memperkenalkan smartphone 5G murah terbarunya, yaitu OPPO A54 5G. Desain dari OPPO A54 5G bisa dibilang terlihat lebih mirip seperti OPPO A93 dengan desain modul kamera belakang dibuat besar dan peletakan sensor kameranya yang sejajar. OPPO A54 5G memiliki layar IPS LCD 6,5 inci dengan desain pansol kiri atas. Ini menghasilkan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel. Ponsel ini berjalan pada Android 11 berbasis ColorOS 11. Ini memiliki pemindai sidik jari menghadap ke samping. OPPO A54 5G diketahui menggunakan prosesor Snapdragon 480, dilengkapi dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Ini memiliki slot kartu microSD untuk penyimpanan tambahan. Perangkat tersebut didukung oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 18W. Kamera OPPO terbaru ini menawarkan 4 kamera di sisi belakang, tepatnya pada bagian kiri atas secara vertikal, hadir dengan ukuran 48MP, 8MP, 2MP, plus 2MP. Kualitas hasil foto cernih dan tajam. Sedangkan untuk bagian kamera depannya yaitu 16MP. Cukup menjamin kebutuhan selfie. Untuk harga, diperkirakan akan mendarat di Eropa dengan harga sekitar 200 euro atau 3,4 juta rupiah hingga 300 euro atau 5,2 juta rupiah. Informasi terbaru mengungkapkan bahwa operator Jepang, AUKID, telah mendaftarkan OPPO A54 VFG dengan spesifikasi dan gambarnya. Di sana, daftar AUKID tidak memiliki informasi tentang harga OPPO A54 VFG. Daftar tersebut mengungkapkan bahwa itu akan dirilis di Jepang setelah akhir Mei yang menunjukkan kemungkinan akan dijual pada bulan Juni. OPPO A54 VFG tersedia dalam dua warna sebagai Fantastic Purple dan Silver Black. Untuk pasar Indonesia sendiri, produk yang satu ini belum tahu kapan akan meluncur. Seperti kebanyakan ponsel seri A yang hadir dengan berbagai kelebihan yang mampu menawarkan spesifikasi terbaik. Keputuhan smartphone kini semakin banyak saja, apalagi berbagai vendor selalu mampu memberikan produk baru dengan kelebihan masing-masing. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share.